Intro Selanjutnya kita mulai acaranya dan menggunakan bintang tamu Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang sangat penting untuk diberitakan Sebenarnya ini penting buat anda yang ada di rumah, buat orang tua, buat anak-anak juga Karena hal-hal yang baru saja terjadi dan meresahkan Saya gak mau banyak ngomong, saya nanti komen saja Tentang berita ini, tapi mungkin kita lihat dulu berita ini seperti apa Silahkan juga Terjadi kasus bullying mahasiswa Gunadharma Awal minggu ini media elektronik kembali dihebohkan oleh dua kasus bullying yang terjadi pada siswa sekolah Kasus pertama adalah munculnya video aksi bullying yang dilakukan oleh mahasiswa berkebutuhan usus Korban bully adalah mahasiswa Universitas Gunadharma Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Komunikasi Angkatan Tahun 2016 Pelaku adalah teman sekelas korban di jurusan Dan video tersebut diposting oleh salah satu teman yang menyaksikan dan menjadi viral Netizen pun menyayangkan hal tersebut Masyarakat meminta pihak kampus melakukan tindakan tegas Ya Itu tadi beritanya salah satunya ya Tapi ini ada beritanya sedikit dimaksirkan Karena katanya bahwa anak tersebut sebenarnya tidak berkebutuhan khusus Ya Jadi ada total pelakunya Pembulinya ada tiga Terus kemudian bertambah dan itu di videoin Nanti aja saya komen Kita lanjut aja berita kedua Ya berita kedua adalah kasus bullying anak SMP 237 di Tamrin City Eh di SMP 273 Pak Di Tamrin City Ya Kasus kedua muncul hampir bersamaan Yaitu aksi bullying 9 siswa SMP Kepada 1 orang siswa yang dilakukan di pusat perbelanjaan Tamrin City Yang ini lebih parah lagi Jadi 1 orang dikeroyok 9 orang Yang beraksi 2 orang Selebihnya ngeliatin dan merekam Lalu memposting Korban mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas dan kasar Termasuk di jembak Ditendang Dipukul Dan didorong Bahkan korban diminta mencium tangan dan kaki 2 pelaku Jangan ditiru ya adik-adik Ciumlah tangan kedua orang tak tua kalian sebaiknya Video ini juga menjadi viral Dan menimbulkan kecaman dari netizen Untungnya sudah ada tindakan tegas dari suku dinas pendidikan DKI Jakarta Kesembilan orang pelaku dalam proses dikeluarkan dari sekolah tempat mereka belajar Serta KJP nya dicabut Oke Menarik sekali tadi ketika bicara tentang sujud, cium tangan dan sebagainya Terus tadi Jika juga mengatakan Jangan ditiru ya dilakukan Ciumlah tangan kedua orang tua anda Oke Saya mulai dengan ini Cium tangan orang tua itu adalah sebuah rasa sopan terhadap orang tua Betul ya Maharai dan sopan dan sebagainya Tapi saya itu gak pernah meminta anak saya untuk kalau pergi cium tangan saya Bahkan saya kalau dia jari nutus yang mau cium tangan saya itu saya larang Karena saya merasa bahwa tangan saya itu lebih kotor dibandingkan dia Saya udah 40 tahun lebih ini tangan udah gak tau kemana aja Hidup saya pasti lebih kotor daripada dia Bener gak sih? Ini anak umum 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun Menurut saya dia lebih suci dibandingkan saya Jadi saya gak ngerti gimana caranya dia harus mencium tangan saya yang jauh Lebih kotor dibandingkan kehidupan dia Oke, rasa sopan Tapi rasa sopan bisa disalurkan dengan cara lain Tapi ini tidak mengatakan anda tidak boleh mencium tangan orang tua anda Ini adalah sebuah budaya Budaya yang bagus sebenarnya untuk anda penghormatan Tapi kalau dia Udah pernah nonton videonya belum? Yang dibully? Belum Oh, jadi ini anak perempuan Dijambak, ditarik Tendangin, dipukulin Terus ada cowok lagi, narik lagi Dijambak lagi sampai jatuh Terus disuruh cium kaki Jadi bener-bener cium kaki Dan bener-bener cium kaki itu Difoto dulu, di video ini dulu Sampai udah dapet videonya Baru gantian cium kaki yang lain Ini anak perempuan ini Nah Lalu bodohnya lagi Ini video itu ada di Instagram story Jadi dimasukin di Instagram story Tersebarlah berita ini Tersebarlah video ini Nah gini Langsung aja gini Sederhananya gini Kalian yang melakukan pembulian Siapapun anda Mau sudah besar Kuliah Anak SMP Anak SD Kalian tuh Apa ya? Kalau saya bilang kalian tuh Banci Banci tuh gak gitu Pernah liat banci berantem Satu lawa satu Posen loh Jadi kalian tuh bukan banci Kalian itu hina Hina Kenapa hina? Hina yang sederhana gini Dengan kalian membuli Empat orang, lima orang Sampai sembilan orang Satu orang digituin gitu ya Ya jelas kalian menang Terus bangganya dimana? Gak ada bangga-bangganya Kalian hanya menunjukkan Bahwa kalian itu lemah Tidak bisa ngapa-ngapain Bisanya adalah keroyokan Kalau gak keroyokan Kamu itu pengecut Benar-benar kamu itu pengecut Karena kalau memang berani Kalau memang mau berantem berani Yuk kumpulin teman-teman 50 orang bikin lingkaran Satu lawan satu Gak ada Pembulian itu gak begitu Pembulian itu terjadinya adalah Satu orang Dikeroyok banyak orang Atau adik kelas Dikeroyok oleh kakak kelas Atau adanya ospek Yang kalau misalnya gak ikutin ospek Lalu dikeluarkan dari sekolahnya Jadi pembulian ini dilakukan Karena terpaksa Korbannya mau gak mau Harus ikutin And what is so proud about that? Apa yang anda banggakan dengan hal tersebut? No, there is no such thing Dibanggakan dengan hal itu Kecuali anda menunjukkan pada masyarakat Kalau anda itu pengecut And seriously Kalian pengecut Kalau memang berani Satu lawan satu Kalau memang kamu satu lawan Satu lawan saya aja Satu lawan satu Saya siapin ring ke depan studio Mau anak mahasiswa Anak SMP gak apa-apa Kalau anak SMP juga udah gede-gede kan sekarang kan Ya Kita pukul-pukulan aja Disaksikan polisi Gak apa-apa? Itu kalau kalian benar-benar memberani Kalau kalian benar-benar mengatakan Kalian benar Nah jadi Kalau terjadi kasus penggulian Kamu yang buri itu gak usah bangga Ya Belum lagi masuk polisi nanti Dan ini yang terakhir ini Lebih lucu lagi Dari dua kasus itu Para pelakunya Udah minta maaf kepada korban Minta maaf ngapain? Ngapain minta maaf? Kamu nyuruh dia nyium kaki kamu Terus kamu minta maaf Kok takut? Kalau saya berani yuruh orang nyium kaki saya Saya gak akan minta maaf sampai mati Karena saya merasa benar Nah kalau anda minta maaf Berarti anda tahu anda salah dong Kok takut begitu Anda dikroyok oleh polisi Dilihat oleh masyarakat Kenapa anda takut? Oh saya lupa Karena anda berani yang rame-rame And that sucks That's terrible Nah terus kasus penggulian SMP itu Laporan polisinya sudah masuk Laporan polisinya sudah masuk Jadi tetap dalam proses Dan kalau tidak salah Dari sekolahnya ini sekarang Akan mengeluarkan ke sembilan orang tersebut Bayangin Sembilan orang dikeluarkan Lalu apa? Kartu apanya? KJP nya disabut KJP itu apa? Oh Jakarta pintarnya Oke KJP nya dicabut Lalu selama setahun dicabut Sekolah dikeluarin Jadi artinya anda yang sekolah kan? Selama setahun kan? Terus mau ngapain? Di rumah Nonton sinetron Hah? Atau anda berani bully orang Gara-gara kebanyakan nonton sinetron Pukul-pukulan dan gak jelas? Why? Saya gak ngerti kenapa Dan ini bahaya banget Hal seperti ini terjadi Bahkan sama anak-anak SMP Anda harus lihat videonya Kalau anda lihat videonya Anda gak percaya Bahwa itu dilakukan oleh anak-anak SMP Orang tuanya kemana? Kalau orang tuanya ada Gurunya kemana? Gurunya ada Masyarakat kita kemana? Kalau masyarakat kita kemana? Media sosial kita kemana? TV kita kemana? Ini salahnya siapa? Jadi intinya adalah Ini salahnya siapa? Tapi siapapun yang salah Sekali lagi saya jelaskan Bahwa kalau anda membuli orang lain Dengan sistem kroyokan Anda pengecut Gak ada yang dibanggakan Sama sekali Dari kasus pembunian rame-rame Kecuali anda mengatakan Bahwa diri anda pengecut Dan pecunggam That's it You are nothing more Than such a loser That's it Kalau berani Satu ruang satu And if you're doing bully You're idiots That's simple as that Nah ini bahayanya Karena ini terjadinya Dimana saja dan kapan saja And please stop that Stop pembunian Nah satu hal lagi Sebelum kita masuk ke bintang tamu kita You know what? Salah satu cara Ngelawan bully Adalah Laporkan Pada orang tua anda Laporkan kepada polisi Or Fight it back Fight back Jangan cuma diam Ketika anda dibully Jangan cuma diam Dan sekarang dengan baca sosial Sekarang bayangkan itu Di video-in Dan dimasukin ke Instagram Pakai stupid Anda lagi ingat-ingat orang Dimasukin ke Instagram Dan anda berharap Apa orang-orang Weh hebat Seperti kroyok keren Gitu No You're going to jail See Now that's your life Going inside the jail Pelangak Longo Takut Pak ngebayangin Gimana saya punya anak Yang saya sayang-sayang Saya gedein Tiba-tiba Sama temenya dibully Jangan disekolain Pak bos Pak bos itu tidak memberikan Solusi yang tepat Bukannya anaknya Jangan jadi gak disekolahin Tapi Saya kalau punya anak Biar dijaga Biar gak dibully Saya kasih anaknya Bodyguard Betul Masih bodyguard Maaf nih Satu lagi Sedikit saja Pemulihan itu bisa juga terjadi Oleh orang tua Terhadap anak Ya Anak nilainya jelek Pulang Kamu tuh bodoh Itu pemulihan Lama-lama Jadi bodoh Beneran Kenapa anaknya bodoh Karena bapaknya Ibunya bodoh Genetik turun Pak mau bapak saya Enggak Mau saya Enggak Ayah 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 Kamu bodoh Enggak Terbuktinya Kayak gini Itulah dia Ada kemengen-mengen Anak angkat itu Baktawan Kandung Kandung Eh Kandung Kandung Gini pak Saya Ada Angkat ngaku ya Orang tua juga Kesian Kaling aku Kalau orang tua Kamu bilang Kamu itu Sebenarnya ketukar Pemulihan Makanya orang tua Nggak omong Lanjut Sejati kepikiran pak Saatnya orang tua Saya Binter Pak saya Kayak begini ya pak Setelah saya Pikirin Anak tua Saya Tanya Gini pak Kalau saya Punya anak Saya Sekolahin Saya Kasih Anak Saya Bodyguard Pak Bodyguard Saya Datangin Di sini pak Saya Interview Sekarang Saya Belum nikah Belum Punya Anak Tapi Saya Siapin Bodyguard Buat Anak Saya Nanti Mahal Pak Apalagi Bodyguard Itu Taraf Nya Kelas Internasional Ini yang biasa Jagain artis-artis Luar negeri Kalau datang ke Indonesia Udah nyari Bodyguard Buat anaknya Nanti Anaknya Om Spooling Yuk Kita lihat videonya Dulu pak Bodyguard Silahkan kita Putar R.B.Dui Toro Sosok pengawal pribadi Langganan Selebritas Pelas Dunia Yang cukup Populer Di Indonesia R.B. Sering terlihat Di beberapa Moment Bersama Dengan Artis-artis Internasional Seperti Justin Bieber Metallica Richard March Cristiano Ronaldo Zeddy Zidane Dan masih Banyak Defens Artis Serta Public Figur Dunia Lainnya Bukan Tanpa Alasan R.B.Dui Menjadi Langganan Artis Tersebut Membangun Kepercayaan Serta Membuat Klien Senyaman Mungkin Dalam Pengamanannya Adalah Hal Yang Utama Walaupun Harus Berkompromis Dengan Segala Kendala Dan Situasi Namun Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Pekerjaannya Membawa R.B.Dui Pada Banyak Pengalaman Yang Spektakuler Dan Tidak Terlupakan Terlupakan Ya Langsung aja Kita undang Ini Adalah Yang tadi Kita udah Ceritakan Bodyguard Yang menjaga Artis-artis Yang bertaraf Internasional Di Indonesia R.B.Dui Toro Apa-apa Pak Ya Pak Silahkan Duduk Dulu Sebelum Kita mulai Coba Cika Bacain Dulu Fakta-faktanya Tentang Pak R.B. Siapa Fakta-fakta Tentang Pak R.B.Dui Toro Pak R.B. Awalnya Bukanlah Seorang Bodyguard Namun Hanya Seorang Staff Event Organizer Yang Membantu Pengurus Perizinan Lalu Pak R.B. Juga Tidak Sengaja Nyemplung Menjadi Seorang Bodyguard Karena Banyak Promotor Dan Recording Company Yang Meminta Dia Langsung Untuk Mengawal Sang Artis Mulai Menjadi Bodyguard Sejak Tahun 1990 Dan Artis Internasional Pertama Yang Ditangani Oleh Pak R.B. Adalah Richard Marx Setelah Sepuluh Tahun Menjadi Profesi Tersebut Menjalani Profesi Tersebut Pak R.B. Akhirnya Membuka Perusahaan Sendiri Yang Bergerak Di Bidang Pengamanan Dan Konser Artis Dan Nilai Kontrak Yang Kabarnya Mencapai Milyaran Pertahun Hingga Sekarang Pak R.B. Sudah Menjadi Atau Menangani Pengawalan Artis Internasional Selama 27 Tahun Ini Menarik Sekali Pak R.B. Jadi Tadi Diberitakan Disana Bahwa Awalnya Anda Itu Bukan Seorang Bodyguard Jadi Apa Awalnya Spot Awalnya Mungkin Lebih Perizinan Terus Ketika Perizinan Harus Diterapkan Memaparkan Memaparkan Apa sih Event Itu Bagaimana Ngamanin Terus Semuanya Sudah Beres Saya Standby Di hotel Untuk Ngobrol Lagi Pimpinan Dan Ternyata Si VIP Artis Keluar Dia Menghadapi Kehubunan Kehubunan Masa Karena Mereka Harus Ceriti Di Suatu Tempat Karena Waktu Itu Tahun 27 Tahun Tahun 90 Belum Ada Orang Yang Dikhususkan Untuk Seperti Artis Tidak Ada Jadi Kebetulan Saya Bisa Gabung Saya Usir Abig Itu Fans Saya Geser Terus Langsung Saya Bawa Mobil Cepat Gitu Dan Mereka Ngajak Saya Untuk Lu Ikut Gue Semacam Gitu Yaudah Saya Ikut Udah Bisa Saya Jalanin Semua Besok Besok Beberapa Bulan Kemudian Lu ikut Gue Bantu Gue Terus Bantu Sampai 27 Tahun Sebagai Pengamanan Sebagai Pengamanan Perizinannya Lewat Sudah Sudah Lewat Nah Ini Menarik Sekali Kalau Anda Mengatakan Sebagai Pengamanan Ini Kan Artinya Kalau Kita Bicaranya Secara Kasat Mata Bahwa Seorang Pengaman Itu Harus Memiliki Basic Ilmu Dasarnya Artinya Awalnya Anda Gak Punya Basic Ilmu Dasar Tersebut Saya Dus Silat Oke Saya Silat Di Merpati Putih Terus Sejalan Berkembang Berkembangnya Dengan Kerjaan Saya Saya Beberapa Ketemu Dengan Manager Artisnya Artisnya Jadi Kita Tidak Bisa Mukul Orang Secara Langsung Apalagi Fans Fans Tidak Melakukan Tindakan Kejahatan Kecuali Kejahatan Fans Artis Kan Minta Tanda Tangan Foto Barang Masa Kita Melakukan Tindakan Kekerasan Kan Mungkin Akhirnya Kita Saya Sharing Dengan Mereka Umumnya Artis Manajemen Mesti Begini Posisi Kalau Terjadi Sesuatu Yang Menesak Gunakan Dorong Dan Sebagainya Jadi Tidak Ada Yang Fans Datang Ajar Enggak Bagaimana Kalau Keadaan Yang Misalnya Memang Genting Kita Gak Tau Ada Juga Misalnya Orang Yang Mencelakakan VIP Sebelum Itu Terjadi Kita Sepertinya Planning Atau Perencanaan Planning Itu Yang Kita Lakukan Jadi Bukannya Terjadi Fight Mungkin 90% Di Acara Mungkin 90% Lebih Persen Saya Tidak Pernah Fight Yang Fight Tidak Pernah Karena Saya Harus Merencanakan Semuanya Jadi Kedatangan Di Airport Masuk Hotel Event Show Mampu Mereka Itu Direncanakan Benar Benar Direncanakan Later Jadi Kronologinya Sudah Ada Tapi Apakah Pernah Ada Celah Sampai Terjadi Ada Harus Ribut Terus Belum Pernah Mukul Orang Juga Belum Pernah Ya Dilalain Pekerjaan Ini Belum Pernah Hampir Waktu Itu Ada Suatu Grup Band Main Di Tahun Metallica Pertama Jadi Ada Fans Minta Foto Bareng Manajernya Ngambil Ini Itu Hampir Sedikit Lagi Kepukul Saya Dikit Lagi Bisa Buat Apa Ternyata Ya Kameranya Ditahan Orangnya Sudah Pergi Besokannya Datang Temen-temennya Kakaknya Saudaranya Kalau saya Pukul Berantakan Malah Itu Kita Pikir Dari Situ Pengalaman Perangkat 9192 Sampai Kesini Alhamdulillah Gak ada Masalah Gak ada Masalah Tapi Anda Siap Ya Anda Bawa Pen Aja Tactical Kok Tau Oh Ya Ada Satu Lagi Alat Berarti Anda Siap Kalau Terjadi Hal Emergen Sudah Siap Sudah Lewat Mana Lewat Mananya Jalur Emergency Kemana Aja Mobil Saya Siap Walaupun Mobil Saya Kalau Something Happen Ini Sudah Sudah Apa Masalah Kita Lagi Dijagain Sama Bapak Kalau Bapak Sendiri Ada Yang Jagain Gak Jadi Bodyguard Bodyguard Gimana Pertanyaan Anda Gimana 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 Bapak Sini Suiting Jadi Kan Es Bintang Tamu Gitu Pak Tapi Dijagain Jadi Bodyguard Dibodigarin Gimana Kan Gini Ya Aduh Kan Gini Nih Artis Misalnya Ya Jagain Saya Pak Ya Kan Bahaya Nih Artis Dijagain Anggaplah Misalnya 10 Rupiah Itu Harganya 10 Rupiah Artis Bayar Kedih 10 Rupiah Dia Bila 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 Pak Jagain Saya Pak Bila Jat Lihat Wah Gue Jagain Dua Orang Nih Dia Minta 15 Rupiah Tiap Kerja Tekor Oh Gitu Ya Ya Berarti Enggak Dijagain Habis Anda Tadi Mampak Pertanyaan Intermezzo Aja Aku Tuh Anak Kandung Orangku Aku Yang Pintar Ya Ingat Tapi Katanya Artis 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 Ini Apa Ya Edik Sama Anda Kalau Udah Pernah Di Tangani Anda Nggak Mau Pindah Ke Orang Lain So far Ya Ada Beberapa Artis Mr. Big Atau Beberapa Teman-teman Gitu Secara Personal Sering Email Sering Dulu Mereka Mau Mungkin Karena Kesibukan Mereka Nggak Email Tapi Ketika Mereka SEO Di Indonesia Umumnya Gue Mau Sama Ini Kayak Ildivo Whatever Gitu Ya Kesaya Kesaya Jadi Ada Kejadian Lucu Seringnya Malah Ketika Promoter Nge-hire Saya Kawal Si Ini Malah Oh Si Ini Oh Biasanya Gini Kok Tahu Tahu Lha Mas Ketemu Di Di Airport Apa Kambar Lho Artis Malah Promoter Kok Kenal Udah Kenal Lha Jadi Saya Lebih Tahu Hanya Mereka Gue Mau Jalan Yaudah Gimana Caranya Menjalin Hubungan Tersebut Kerjalah Yang Benar Kerjalah Yang Benar Nanti Ada Penilai Ada reward Balik Kita Memang Kerja Lakukan SOP Yang Kita Buat Disetujui Oleh Artis Manajemen Nomor Promoter Kita Lakukan Semua Kan Gak Ada Miss Dan Alhamdulillah Gak Ada Miss Kalau Kita Sudah Melakukan Dengan Benar Gak Ada Kesalahan Gak Ciptakan Tidak Ada Kesalahan Kalau Di saya Pribadinya Agak Sedikit Konyol Saya Dengan Pusahaan Saya Gak Boleh Kamera Jadi Gak Boleh Selfie Oh Gila Jadi Kayak Bener Gimana Bodyguard Kalau Gak Jadi Alayat Bodyguard Ya kan Artis Jog Begitu Sepi Foto Foto Ya Itu Saya Alamin Ya Mungkin Kalau Lihat Di Beberapa Foto Saya Hampir Gak Ada Yang Selfie Berapa Puluh Kali Gitu Berapa Ratus Kali Gak Ada Yang Selfie Karena Gak Punya Kamera Saya Karena Kita Kerja Kerja Yang Baik Artinya Gitu Salah Satu Kita Kerja 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 Kalau Selfie Selfie Yang Saya Gak Tau Terganggu Ya Maksudnya Orang Suruh Jagain Jadi Malah Gak Profesional Jadi Kalau Udah Mulai Gak Profesional Sedikit Aja Apalagi Mereka Cepat Dateng Show Pulang Kita Hanya Waktu Punya Dua Malam Ini Gitu Kalau Kita Gak Bisa Memberi Mereka Kepercayaan Untuk Bawa Lu Gak Salah Pilih Silahnya Saya Pilih Saya Habis Waktu Itu Pernah Ada Kejadian Dengan MC Hammer Yaudah Kejadian Apa Jadi MC Hammer Waktu Itu Dateng Jadi Ketika Kita Habis Wawancara Jalan Menuju Kamarnya Di Hilton Sekarang Ganti Nama Jadi Ada Fans Dateng Ada 6 5 Orang Jadi Pas Dia Dateng Saya Kebetulan Agak Begini Posisinya Jadi Ketika Dia Lari Pasti Orang Berhenti Nah Pas Berhenti Ini Saya Begini Itu Orang Gitu Gitu Semacam Gitu Wah Geser Gitu Wah Itu Marah Yang Marah Yang Shimmer Sama Bodi Gede Gede Padahal Lu Jangan Pernah Berbuat Gitu Sama Fans Karena Fans Inilah Yang Mendukung Si Artis Ya Sampai Shownya Dua Hari Dateng Shown Pulang Empat Hari Sudah Sudah Selesai Masalah Sudah 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 Selesai Bagaimana Selesai Bagaimana Selesai Diediemin Karena Karakternya Beda Jadi Biar Gimana Artis Dengan Fans Ada Hubungan Jadi Kalau Kita Terlalu Kasar Amal Ya Mungkin Mas Gede Jumbo Saya Masuk Untuk Kasarkan Mas Gak 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 Setuju Gak 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 fans mendukung tapi kan juga enggak melepas bahwa bisa mendekatkan enggak kita sebuah sesuatu yang saya juga gitu Pak saya kalau lagi jalan kemana itu ya kan kadang-kadang lagi jalan capek uo kerubutan orang udah fotokan anda capek butuh privasi itu tapi saya bilang ke bodegat bodegat saya jangan sekali-kali menyentuh atau memukul fans jangan semacam biar saya aja lebih jahat artis harus baik sama fansnya nanti Bapak bogem nanti nggak jadi ngefans dia jadi menurut kalau Anda fans saya anda lebih baik dipukul siapa dipukul bodegat saya dipukul artisnya udah jadi ada rasa benar secara logika nantikan eh gue dipukul kalau enggak gue dipukul siapa ya itu gitu saya tadi lagi dipukul Deddy gitu kan oh iya iya paling panjang sih habis itu tapi sudah bahkan seorang Mike Tyson dulu waktu almarhum Muhammad Ali datang dia terakhir agak sedikit nggak terlihat tidak Forest Griffith itu kan UFC itu juga membutuhkan bodyguard dalam pengertian yang sebelah sini bukan bodyguard guard the body ini tapi kan lebih close protection kami menyebutnya dengan close protection kita merancang merencanakan segalanya dari dia keluar kamar sampai balik ke kamar semua berjalan dan smoothly tidak ada masalah tidak ada hamatan sebut bodyguard mungkin lebih monotasinya serem ya tapi kalau kami lebih ke close protection close protection biasanya satu artis berapa orang tergantung permintaan Oke kalau ya dan tergantung permintaan sekaligus tergantung dari sekaligus kerasnya lebih tergantung permintaan ya walaupun artisnya mungkin itu baru ya kayak beberapa artis-artis baru tapi kalau diperlukan dua puluhan tiga ya tapi kalau di Indonesia sendiri banyak yang pakai jasa yang lumayan lah ada juga banyak berapa artis ke hitung nggak Aduh enggak berarti ratusan sudah ratusan sudah ratusan ya dan ini bisnis yang menjanjikan sebenarnya Alhamdulillah karena memang dibutuhkan buat mereka ya dalam waktu dekat sedang akan ada menjaga artis siapa enggak gitu siapa tuh sekalian bocoran Pak siapa tuh ada artis luar negeri makasih nih adalah ada jadi ada spons Bob ya mau datang sama Patrick tuh ada ada beberapa cuma kami nggak bisa nyebut ya mungkin ada yang yang terakhir baru kami meeting itu yang bulan entah bulannya atau bulan depan yang lagi happening sekarang artis yang datang nggak mudah sih tapi lumayan masih itu jadi ada beberapa lah itu harus dari dari sekarang udah mulai meeting itu padahal eventnya masih dua bulan lagi yang dimitikan biasanya apa ya Pak statik pelencana semuanya lah dari dari semuanya dari ketika dia di airport apa yang dilakukan ke mobil lah ini mobilnya pakai apa aja formasinya apa aja terus masuk ke hotel apakah perlu diperiksa enggak terus langsung masuk ke kamar kah ya karena setiap momen penting begitu jalan wow semuanya bebas minggir-minggir keluar di lobi mobilnya setengah jam telat iya bego salah mobil Iya bisa tolong simulasi Pak tolong ah bisa ya oke yang mana nih misalnya anda anda jagain cek aja lah artis luar negeri ya ceritanya saya Taylor Swift ceritanya ya Ya udah pernah Ariana Grande Ariana Grande Ariana Grande ya boleh Ariana Grande ya saya Ariana Grande oke dari India nih Pak ya kita ini ya dari baru dari India konser Amerika dateng disini apa yang hasil aku dateng disini dong saya dateng disini saya bapak siapa eh Pak fansnya lah please gak lupain saya punya hal yang lain saya artis ya Ariana Grande artis ya Bapak jaganya dimana ya kalau dari depannya sekarang banyak orang dari depan sini berarti ya kami harus harus di sebelah sinilah ngitungin dari sana depan ada ceritanya ada orang gila nih Pak ini orang gila apa ya gila banget nih ceritanya nih nih kacau lagi lagi no seno gila 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 apa yang kerenan dikit aku pakai dia kan jadi preman kalau kita nanggila kan kerenan ceritanya mau minta foto mau selfie mau selfie tapi gini lu mau selfie minta tolong sama artisnya oke jadi artisnya motoin lo gitu waduh nggak ada harga diri jalan nih Bapak mau soal nomor 2 namanya siapa Mas ini apa tadi Ari-Ari siapa orang gila Oh bukan pencinta sesama jenis malah rampulan lagi kali ini agak orang gila mabok sakit pak mau selfie pak nggak ada kameranya sih tapi mau selfie pak balik 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 dua 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 oke nah ini agar amin ini agar amin dia mau kenalan nama ariana grande lu mau kenalan nama bodyguardnya oke jangan takut gua pak kalau udah gitu lebih kita menghindar aja karena kita juga enggak nggak bisa terlalu oh gitu lebih menghidangkan kalau kan saya sendiri misalnya kan jadi contoh lagi contoh lagi contoh kalau kalau anda maju gitu kalau saya maju untuk menjaga ini ini kan masuk Oh ya kan atau ada orang di sini dan sebagainya gitu Mendingan kalau udah terlalu gitu ya kita harus menghindarkan kan aja jadi setiap yang ini dan didorong artisnya enggak didorong di pinggir sehariannya kamuannya tidak sebetulnya kan tidak menyentuh secara langsung jadi kita kan begini jadi jadi jangan enggak nyentuh gini tutup dengan badan deh mau gak deh harus tahu bahwa kita udah terjadi di pinggang sebuah bawah kalau sudah pasti udah uduk sih Oh ya jangan-jangan jangan nyentuh lah ini enggak ingin enggak dipakai karena jadi nggak sopan nanti amat bisa dan juga mereka juga kalau misalnya dekat ya ini itu aja Oh ilmu silatnya dikelarin Oh ini mati up aja Pak tiup aja mental kerja lagi jangan-jangan bentrok akan juga Bapak ngapain buka aja nggak jadi apa-apa ini intinya dari tadi adalah kita salah casting ya sebenarnya ini dong satu orang satu jadi ke sebab yang gini-gini terus mendorong ayolah angkat harga diri saya mau sono iya mau ke saya ceritanya ini lagi jalan tiba-tiba ntar Bapaknya oke ya gimana Bapak kalau ada yang gini nih nah terus paksa terus gini Pak kan ini artis tapi nih artis semuanya murahan panggung dia berberapa sampai ke Lugodogel dua ya oke yuk tetapi hitam putih ya inilah dia tadi ya udah diberikan dari contohin ya sama orang gila tadi ya berhasil ya bagus-bagus tapi nggak ada yang perempuan gitu ya Oh ada Pak bintang tamu kita selanjutnya ini perempuan tangguh yang tahu bagaimana caranya untuk mengamankan diri sendiri gitu Pak ya ini siapa dia ini baru menduduki second place di turnamen One Pride MMA 3 Indonesia ini pernah lawan saya juga di film triangle dan kebetulan saya yang menang karena film ya iya karena film dibikin boleh disini sekali lagi Oh siapa tuh berani kita panjang saja langsung inandia citram Halo apa kabar apa kabar baik sekali silahkan citram ya tadi kenapa kamu kenapa nggak apa-apa kita matemenan nggak tadi habis temenan sempet syuting bareng nggak tadi itu iya syutingnya degan berantem terus saya yang menang saya mas sombong di film lagi enggak menang pas second place pas turnamen MMA baru-baru gimana sih terakhir kali saya mau disini terus kamu gimana habis itu tadi lagi kan harus ditanding dong acara main juga kan Mmeh ikut turnamen jadi sempet main tiga dua kali ah terus cuman udah nih menang dua di final kalah lagi hahaha menang dua di final kalah lagi sama-sama yang ketemu waktu itu Linda Daro hahaha ya udah menang sekali menang dua kali ya udah oke oke ini pingin jadi pada saat itu kita ngundang ke sini kita pernah ngundang ke sini juga itu udah tanding juga ya iya terus sekarang berarti tanding balas dendam tanding balas dendam ceritanya 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 tanding balas dendam emang ini lawannya itu terberat gitu Iya sih sejauh ini ya yang pernah aku ketemu dia masih yang paling berat kamu kalahnya kenapa aku kalah decision nama dia tiga ronde kok kalau decision ya bagus dong ya tetap aja bonyok apa itu pak kita ngerti decision intinya dia enggak 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 submit gitu kan intinya benar-benar menang angka dia ya benar-benar menang angka bagus oke ini pingin ngobrol aja langsung ini semundang kamu sekalian kamu sempet lihat video-video kemarin pembulian itu enggak ah ya beberapa tapi dateng anak SMP gitu kayak aku lihat deh aku nggak inget lihat kok ini jambak ya 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 dorong-dorong sebelum kaki dan sebagainya itu kan terjadinya pada anak kecil perempuan gitu kan ditanyakan menurut kamu gimana menurut aku apa ya buat apa gitu tujuannya apa kalau misalnya bullying kayak kalau menunjukin kita hebat kan enggak perlu kayak gitu ya jadi sebenarnya yang yang buat aku sih yang enggak enak dilihat dari gitu-gitu tuh tujuannya apa sih kayak gitu mungkin aku nggak tahu ya namanya dibully atau enggak Cuma mungkin dulu aku waktu SMA gitu SMP kan aku kecil banget kurus terus kayak kayak gini mungkin dia ya kurang lebih kurang lebih lebih kecil terus saat itu kayaknya temen-temen cowok-cowok berani-berani aja gitu mukul-mukul kita ilukan ya nggak kita simpen aku pada saat itu aku nggak tahu ya itu namanya bullying apa enggak diapain cuman ya dipukul aja kayak gua nggak suka sama lo gitu digampar kayak gitu terus ya kan aku juga mungkin mereka ngelakuin itu karena mereka tahu aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya jadi jadi kayaknya tuh orang ngebully tuh emang seseorang yang kayaknya lemah Iya buat mereka tuh kayak lo lebih lu nggak bakal bisa apa-apa deh kalau gua ngapain kayak gitu jadi ya udah jadi diem aja nggak diem aja gitu dan orang-orang orang yang ngeliat juga kayaknya diem aja nggak juga takut ya tapi lapor orang tua atau guru nggak sih soalnya nggak penting menurut aku kayak dan itu kan nggak berlanjut juga berlanjut dan nggak efeknya juga nggak gimana-gimana kan di aku jadi kayak ya sudah lah Oke baik tapi sekarang beda karena Citra sekarang petarung petarung latihannya juga latihannya cowok sekarang latihannya cowok udah juara dimana-mana kan udah berapa sabuk sabuk aku punya sabuk tiga tapi eme belum punya tapi malahan udah menang apa aja coba grappling nogi grappling aku punya dua sama Muay Thai satu Muay Thai grappling sama nogi ya ya sama nogi grappling Oke jadi seperti biasa kita mau praktek aja langsung ya nah ini lawan saiko apa-apa kamu itu kok sekarang jadi bisa baca pikiran ditanya lo mau buli nih enak SMP nya silahkan coba Citra kita praktek yang kemarin yang sederhan aja ya jadi menghadap mengendalnya yang paling enak SMP dulu yang dia dicombok tarik jatuh tuh oh ya kayaknya diapain dulu yang dijambak tuh gimana sih dia mempraktekan ah heran coba tuh bisa lagi disini Citra terus aku dijambak nih ceritanya dijambak waduh nggak apa-apa nih kan ceritanya mtm amas mma iya nggak apa-apa mas Ano Sika saya minjirin dulu ya saya minjirin dulu kalau udah nggak berani gimana ini pokoknya kamu kalau bisa jangan-jangan sampai luka lah ya kalau mau nggak kelihatan silahkan jalan jambak-jambak ya dia mencadoloknya udah ngasih ngomong ngapain sih heran itu udah masih 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 ada bangka nih kalau gak beri jambak wadah ya terus terus Nika loh tuh jadinya jadi bohongan loh akhirnya kurang-kurang ini yang yang serius jadi kelihatan aksinya oke oke biar-biar keren ya di takedown langsung aja oke deh Mas Anu ada kata-kata terakhir nggak break boleh break set Action bangun lagi budak bangun bangun oh nggak diapa-apain saya udah tapping tadi mas tarik tangannya tarik tangannya tarik coba di ini Citra di cokop atau di lu kenapa jadi alay sih saya takut mas dengan kata-katanya aja udah takut Oh ya pembuliannya sekarang kata-kata bener ya kalau anak baru harus sama senior Ayo cium tangan Ayo cium tangan haduh sakit kamu jelek tapi kamu kaya dan pintar nyebelin pokoknya seorang menjual gorengan tapi kamu karena baru dasar kamu orang kampung punya apa-apa mau apa kamu lihat-lihat orang-orang kenapa kamu kiri sama aku ya Ayo mau ngapain aku rambut bagus banget lagi aku ya oke kita jadi berteman aja ya ini Pak dia tadi gini aku jadikan disangkini tapi kenceng terus diginiin tapi kenceng juga temenan aja saya mau sama dia emang harus gimana Pak apa harus gimana jangan dilawan udah begini ini lawan menubah sejuara makanya dilawan kan biasanya kalau orang ngebully itu belagu aja gitu biar kalian kan hebat di intinya kalian ngebully-bully orang itu ya belum kena gitu ya Pak ya satu saat kena semua orang yang lawan balik bisa ngelawan kalian baru tahu rasa itu intinya kita akan bayar lagi di hitam putih jangan mana-mana tetap di hitam putih baik tadi saya udah tanya dengan Pak Abby juga siapa artis yang nanti akan datang tapi memang dirahsiakan terus ya Pak ya oke jadi buat Citra nih nextnya nanti apa tandingan apa lagi kita tunggu aja paling aku main-main grappling eme juga itu aja sih dua kayaknya jadi mau lawan dia lagi nggak ya mudah-mudahan kalau diberi kesempatan lagi sampai menang gitu ya oke baik-baikin lupa mereka berdua nah tadi yang saya udah bilang dari awal bahwa ini kita tadi itu bahas tentang pembulian gitu ya jadi mereka yang membuli itu sebenarnya satu saat pasti akan kena batunya gitu ya jika mereka nggak tahu lawannya siapa Pak ya tiba-tiba lawannya benar-benar lebih gila dibandingkan mereka bisa ya atau at the end dengan sosial media seperti sekarang Anda tersebar videonya Anda sekarang dikeluarkan dari sekolah masuk penjara mungkin dan it's never good for you dan yang namanya bertanding namanya berantem itu di atas ring tuh loh berantemnya di atas ring ya bukan di atas ringnya ditangkap polisi yakin nggak ditangkap polisi mau bonyok mau berdarah nggak ditangkap polisi ya kalah dipuja orang menang dipuja orang jadi nggak apa-apa mau disebarin ke mana-mana pun videonya nggak apa-apa ya jambak-jambakanlah di sana itu ya jangan jangan melawan yang lemah dengan proyokan dan rame seperti itu ingat Anda melakukan itu Anda adalah pengecut you're nothing more than a loser because bullying is only for losers jadi komisi jika jika inilah hitam putih dilakukan jumlah tangan kedua orang tua Anda oke mencium tangan orang tua itu adalah sebuah rasa sopan terhadap orang tua betul ya maharai dan sopan dan sebagainya tapi saya tuh nggak pernah meminta anak saya untuk kalau pergi cium tangan saya bahkan saya kalau dia diajarin nutusnya mencium tangan saya itu saya larang sedangnya papa nggak mau kenapa karena saya merasa tangan saya itu lebih kotor dibandingkan dia saya udah 40 tahun lebih ini tangan udah nggak tahu kemana aja hidup saya pasti lebih kotor ini anak umur 8 tahun 9 tahun 10 tahun menurut saya dia lebih suci dibandingkan saya jadi saya nggak ngerti gimana caranya dia harus mencium tangan saya yang jauh lebih kotor dibandingkan kehidupan dia oke rasa sopan tapi rasa sopan bisa disalurkan dengan cara lain tapi ini tidak mengatakan Anda tidak belum cium tangan orang tua Anda ya ini adalah sebuah apa namanya budaya-budaya yang bagus sebenarnya untuk tanda penghormatan tapi kalau dia udah pernah nonton videonya belum jangan dibully belum Oh jadi ini anak perempuan dijambak ditarik ya tondangin pukulin terus ada cowok lagi narik lagi dijambak lagi sampai jatuh terus disuruh cium kaki jadi bener-bener cium kaki dan merasa cium kaki itu difoto dulu di video dulu sampai udah dapet videonya baru gantian cium kaki yang lain ini anak perempuan yang digituin nah lalu ya jadi ada total pelakunya pembulinya ada tiga terus kemudian bertambah dan itu di videoin nanti aja saya komen kita lanjut aja berita kedua ya berita kedua adalah kasus bullying anak SMP-237 di Tamrin City eh di SMP-273 Pak di Tamrin City ya kasus kedua muncul hampir bersamaan yaitu aksi bullying sembilan siswa SMP kepada satu orang siswa yang dilakukan di pusat perbelanjaan Tamrin City yang ini lebih parah lagi jadi satu orang dikeroyok sembilan orang yang beraksi dua orang selebihnya ngeliatin dan merekam lalu memposting korban mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas dan kasar termasuk di jambak ditendang dipukul dan didorong bahkan korban diminta mencium tangan dan kaki dua pelaku jangan ditiru ya adik-adik ciumlah tangan kedua orang tak tua kalian sebaiknya video ini juga menjadi viral dan menimbulkan kecaman dari netizen untungnya sudah ada tindakan tegas dari suku dinas pendidikan DKI Jakarta ke-9 orang pelaku dalam proses dikeluarkan dari sekolah tempat mereka belajar serta KJP nya dicabut hai 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 Oke norez comment about this itu menarik sekali tadi ketika bicara tentang sujud cium tangan dan sebagainya terus tadi jika juga mengatakan jangan ditiru aja selalu kita mulai acaranya dan mengundang bintang tamu saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang sangat-sangat penting untuk di beritakan sebenarnya ini penting buat anda yang ada di rumah buat orang tua buat anak-anak juga karena hal-hal yang baru saja terjadi dan meresahkan ya saya nggak mau banyak ngomong saya nanti komen saja tentang berita ini tapi mungkin kita kita lihat dulu berita seperti apa ya terjadi kasus bullying mahasiswa guna Dharma awal minggu ini media elektronik kembali dihebohkan oleh dua kasus bullying yang terjadi pada siswa sekolah kasus pertama adalah munculnya video aksi bullying yang dilakukan oleh mahasiswa berkebutuhan usus korban bully adalah mahasiswa Universitas guna Dharma jurusan sistem informasi fakultas ilmu komputer dan komunikasi angkatan tahun 2016 pelaku adalah teman sekelas korban di jurusan dan video tersebut diposting oleh salah satu teman yang menyaksikan dan menjadi viral netizen pun menyayangkan hal tersebut masyarakat meminta pihak kampus melakukan tindakan tegas ya itu tadi beritanya salah satunya ya tapi ini ada beritanya sedikit masyur karena katanya bahwa anak tersebut sebenarnya tidak ber tidak berkebutuhan khusus yang ikutin ospek lalu dikeluarkan dari sekolahnya jadi pemulihan ini dilakukan karena terpaksa korbannya mau nggak mau harus ikutin and what is so proud about that apa yang anda banggakan dengan hal tersebut no there is no such thing dibanggakan dengan hal itu kecuali anda menunjukkan pada masyarakat kalau anda itu pengecut and seriously kalian pengecut kalau memang berani satu lawan satu kalau memang nggak mau satu lawan satu lawan saya aja satu lawan satu saya siapin ring kedepan studio mau anak mahasiswa anak SMP nggak apa-apa anak SMP juga gede-gede kan sekarang kan ya kita pukul-pukulan aja disaksikan polisi nggak apa-apa itu kalau kalian benar-benar pemberani kalau kalian benar-benar mengatakan kalian benar nah jadi kalau terjadi kasus penggulian kamu yang buri itu mau semangga ya belum lagi masuk polisi nanti dan ini yang terakhir ini lebih lucu lagi dari dua kasus itu para pelakunya udah minta maaf kepada korban minta maaf ngapain ngapain minta maaf kamu nyuruh dia nyungpati kamu terus kamu minta maaf kok takut begitu anda dikroyok oleh polisi dilihat oleh masyarakat kenapa anda takut kalau saya lupa kan anda beraninya rame-rame and that sucks that's terrible nah terus kasus penggulian SMP itu laporan polisinya sudah masuk laporan polisnya udah masuk jadi tetap dalam dalam prosedonya lagi di video tuh ada di Instagram Story jadi dimasukin di Instagram Story ya tersebarlah berita ini tersebarlah video ini nah gini nah semuanya gini sederhana ini kalian yang melakukan pembulian ya siapapun anda mau sudah juga besar kuliah anak SMP anak SD kalian tuh apa ya kalau saya bilang kalian tuh banci banci itu pernah lihat banci berantem satu-satu kok serang loh jadi kalian tuh bukan banci kalian itu hina kenapa hina hinanya sederhana gini dengan kalian membuli empat orang lima orang sampai sembilan orang satu orang digituin gitu ya ya jelas kalian menang terus bangganya dimana nggak ada bangga-bangganya kalian yang hanya menunjukkan bahwa kalian itu lemah tidak bisa ngapa-ngapain bisanya adalah kroyokan kalau nggak kroyokan kamu itu pengecut benar-benar kamu itu pengecut karena kalau memang berani kalau memang mau berantem berani yuk kumpulin teman-teman 50 orang bikin lingkaran satu lawan satu nggak ada bisa pembulian itu begitu pembulian itu terjadinya adalah satu orang dikroyok banyak orang atau adik kelas dikroyok oleh kakak kelas atau adanya ospek yang kalau bisa